Intro Manchester United secara resmi telah mengamankan jasa Rasmus Holland dari Atalanta. Sempat mengalami penolakan, pada akhirnya pihak Atalanta menyerahkan penyerang mudanya itu, usai MU memberi dana 70 juta euro plus ad-ons. Nah, selama ini banyak yang berpikir apakah pembelian Holland ini tepat atau tidak. Sebab bagaimanapun ia masih terlalu muda untuk mengembang tugas berat menjadi ujung tombak utama Manchester United. Akan tetapi di satu sisi, Eric Ten Hag menegaskan kalau Holland ini bakal memberi impen nyata bagi MU dan penyerang 20 tahun hitung dinilai cocok dengan sistem yang diterapkan oleh Ten Hag. Puan tapi pasti, Manchester United telah berhasil mengamankan sejumlah incaran utama mereka. Setelah Masonon dan Andre Onana, kini Setan Merah baru saja merambungkan proses negosiasi dengan Atalanta terkait Rasmus Holland. Ya, penyerang 20 tahun itu memang namanya tengah naik daun, di mana ia dianggap sebagai penyerang muda potensial yang ada saat ini. Meski begitu, tak sedikit yang meragukan kalau Holland ini bakal cepat nyetel di MU. Ya, anggapan kalau Holland ini bakal lama nyetel dengan MU adalah soal intensitas liga dan pressure yang ada. Memang sih, IPL dan seri A itu sangat beda, terutama dari sisi gaya bermain. Dan bermain untuk MU jelas akan membuat Holland mendapat sorotan, apalagi harganya mencapai 70 jutaan. Nah, kendati begitu, Eric Ten Hag yang dilasir dari Manchester Evening News sampai mem-FC sang pemuda berulang kali. Untuk meyakinkannya, menegaskan kalau keberadaan Holland akan jadi sesuatu yang penting. Menurut Ten Hag, keberadaan Holland akan cocok dengan sistem yang ia terapkan di United. Terlebih, Setan Merah tak bisa terus-terusan bergantung pada Rashford dalam urusan mencetak gol. Terbuktikan musim lalu, saat Rashford drop, MU ini sulit banget rasanya untuk mencetak gol. Kendati, mampu mengkrit serangan dengan rapi. Ya, kami membuat kemajuan, namun kami tahu cara kerjanya ketika memilikinya. Performa kami dalam mencetak gol buruk dan kami menyadarinya. Pemain lain juga harus berkontribusi pada area itu. Dengan demikian, kami juga mencari kemampuan mendulang gol. Dengannya, kami punya lebih banyak pemain yang mampu mencetak gol. Kami hanya harus mengintegrasikannya ke dalam tim. Namun, sebagai sebuah tim, kami harus mendulang gol lebih banyak. Ucap Ten Hag, dilansir dari Manchester Evening News. Ya, sebagai penyerang, Holland dianggap sebagai paket komplit. Di mana ia memiliki kemampuan melindungi bola yang baik dengan badan besarnya. Nah, meski berbadan besar, Holland diketahui punya kecepatan yang begitu baik dan mampu bergerak dengan mobile. Hal itulah yang membuat Ten Hag begitu kepincut padanya. Meski begitu, menurut laporan dari Sports Mall, kalau berbicara soal kelemahan, Holland ini dianggap cuma punya satu kelemahan, yakni adalah pengalaman. Malum, usianya masih 20 tahun dan ia tentu masih buta akan kompetisi EPL. Jangankan di EPL, Wong di seri A aja, ia terhitung masih anak baru. Tercatat dari 34 pertandingan, Holland baru mengemas 10 gol. Dia masih belum terbukti dan Liga Premier adalah tempat yang sangat tak kenal ampun, terutama jika Anda mengenakan seragam Manchester United. Dia berkaki kiri, kuat, dan sehingga mau tidak mau, akan ada beberapa perbandingan dengan Holland, tetapi dia tidak berada di liganya, tulis laporan Sport Mall. And this is the first goal for Hoyle. And Rasmus Hoyle. Holland can race clear. He's up against Fazio. Hoyle, it's five star football. Soaked up a lot of pressure. And a color from bloody me. Hoyle down. Hoyle, brilliant. Turn cup miners. And now Hoyle has his... Sementara itu, usai mengamankan jasa Holun, Eric Ten Hag diketahui punya beberapa rencana transfer prioritas pada musim panas 2023 ini. Dimana yang pertama adalah melepas Fred. Diketahui, United harus menjual Fred untuk mendapat tambahan dana agar bisa membeli pemain baru lain. Saat ini ada tiga tim yang tertarik mengamankan jasa pemain yang full smile tersebut. Tiga tim itu adalah Fulham, Galatasaray, dan Lazio. Nah, dari tiga tim itu, Galatasaray dikabarkan yang paling serius. Nah, setelah menjual Fred, M.U. juga masih disibukan untuk menjual Donny van de Beek dan Harry Maguire. Sejauh ini, Raul Sosiedad adalah tim yang paling minat kepada pemain Belanda tersebut. Lalu, Saul Maguire, sebenarnya Beek terhebat di Jagat Universe ini sudah ditawar West Ham 20 juta pounds. Akan tetapi, M.U. tetap kekeh meminta 50 juta, sehingga penawaran The Hammers ditolak. Hmm, agak gak tau diri ya? Nah, andai semua rencana penjualan tiga pemain tadi terlaksana, maka Setan Merah sebisa mungkin akan segera satset mengamankan jasa Soviet Amrabat. Di mana pemain asal Maroko itu memang telah setuju secara personal. Tinggal gimana nanti M.U. mampu membayar biaya transfer atau tidak? Sebenarnya, Fiorentina sendiri gak ribet dan rela kok melepas gelandang andalannya itu di angka 30 juta pounds. Tapi ingat, M.U. sudah habis keluar duit banyak untuk beli Moun, Onana, Holur. Kalau aja masalah Glazer ini sudah clear, ya M.U. gak akan semuas ini menunggu pemainnya laku untuk cari duit tambahan belanja. Ya, entah bagaimana nantinya, yang pasti saat ini kebutuhan striker sudah terpenuhi. Syukur-syukur ada duit lagi, M.U. bisa amankan Amrabat. Dan, bila semua berjalan lancar, maka pelan-pelan M.U. ini bisa untuk bersaing di papan atas IPL atau paling tidak melawan City. Kemudian, kalau drama Glazer dan Syuk Jasim sudah clear, paling tidak di Januari nanti, Penhaq tinggal mikir, cari back kanan dan back tengah baru agar menambah kedalaman squad. So, sekali lagi, kita nantikan saja gimana pergerakan M.U. ke depannya, oke? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.